Hai alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kepada Tuhan Yang Maesha lagu saya yang berjudul Ojo dibanding-bandingnya dinyanyikan di Istana Negara di spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia disaksikan biaya warga Indonesia dan mungkin dari mana sejauh saya melu bangga menu senang menu serangat untuk Indonesia musisi Agus Purwanto alias Abah lala menangis kalau lagu ciptaannya berjudul Ojo dibanding ke dinyanyikan penyanyi cilik Farel Prayoga momen ini begitu spesial lantaran Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di upacara hut RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2022 Abah lala sebagai sang pencipta lagu itu sampai menangis saking bangganya video momen Abah lala menangis itu diunggah di tiktok dan Instagram Abah lalareal video viral itu disukai lebih dari 30.000 pengguna di Instagram dan 500.000 akun tiktok dalam video tersebut terlihat Abah lala sedang berada di mobil sambil menonton live streaming YouTube momen Farel Prayoga menyanyi di Istana Negara melalui ponselnya terdengar ponsel Abah lala terhubung ke audio mobil sehingga suara terdengar cukup kencang tangan Abah lala bergoyang mengikuti alunan lagu yang dinyanyikan bocah asal Banyuwangi itu dengan merdu Abah lala kemudian menunduk dan menangis sesenggukan sembari pria di belakangnya menepuk-nepuk punggungnya memberi semangat kemudian Abah lala mengucapkan rasa syukur karena karyanya bisa dibawa sampai ke Istana Negara dan didengar rakyat Indonesia dari berbagai wilayah ia mengaku sangat bangga dan senang bisa ikut menyumbang karya untuk Indonesia melalui caption unggahan itu musisi asal Boyolali ini juga berterima kasih kepada Farel Prayoga yang turut serta mempopulerkan lagunya kemudian kembali mengungkapkan kebangganya lantaran karyanya ditampilkan di depan orang nomor satu di Indonesia Presiden Jokowi Alhamdulillah terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton